Video kali ini bukan vlog seperti biasanya Jadi, gue dan kakak gue bakal jalan-jalan seharian di PIK Ya, Pantai Indah Kapu Lebih tepatnya di Batavia Pek Kalian tau sendiri, daerah ini adalah tempat para kaum elit Jakarta Utara yang apa-apa mahal cuy Maka dari itu, di vlog kali ini, kita berdua akan challenge untuk survive cuma dengan 100 ribu rupiah Tapi, dengan catatan kita harus memenuhi semua hal yang harus dibeli menggunakan 100 ribu itu Mulai dari parkir mobil, beli minuman, makan siang, beli jajanan atau snack, dessert, dan juga aktivitas yang pastinya seru dong Jadi, apakah kita akan berhasil atau tidak? Nah, silahkan kalian nonton sampai akhir video ini This is Challenge Vlog with Dennis Suley Yo, what's up guys? Salam santuy Balik lagi sama gue, Dennis, di channel Dennis Suley Oke, mungkin kalian bertanya-tanya, ini siapa nih sebelah gue kok cantik gitu kan ya Nah, ini kita, pengenalan dulu dong, ini sebenarnya orang Jerman ini Pengenalan dong, aku masih Jerman? Pengenalan Jerman dong? Dia orang Jerman, tapi lama di Indonesia ya? Iya Iya Soalnya belas teran Belas teran, kan? Digets? Good Undia Of Good Belajar cuma itu doang tau ya? Pengenalan dong, pengenalan, biar orang tau ya? Namanya Vanessa Vanessa Umur? Lebih muda dari Dennis 24 24 24 Ya, kalau misalnya dilihat, kita agak mirip mungkin Karena gue kakaknya Lu kakak gue? Emang nggak? Ya, ini kakak gue guys ya Atau cece, gue panggilnya cece Jadi, harusnya ngapain Dennis? Status? Nenek? Status? Nggak usah Nggak usah ya? Nggak usah ya? Komplikated Nggak usah, siapa tau ada yang nanyain kan? Oh Iya Banyak ke sini yang nonton Ganteng-nganteng, iya Ganteng-nganteng Kalau menurut lu enakan mana sih, Jerman atau Indonesia? Enakan mana? Kalau cuaca sih, Jerman ya? Pancu banget soalnya Soalnya tempatnya bagus gitu, outdoor Tapi kayak terlalu panas sih Kalau buat tempat, kayak buat tinggal gitu, buat stay Kayak buat long term gitu, let's see Reference lah Reference Reference Apa enaknya di Indonesia? Di Indonesia enaknya, disini jasanya apa-apa ada Terus? Misalnya, biasa asisten rumah tangga Atau kayak kecantikan, mungkin salon atau apa Kayak semuanya masih affordable gitu Maksudnya masih banyak pilihan Dan range harganya juga kan gede banget gitu kan Dari yang gede banget, sampai kemahal banget juga ada Apa-apa lebih murah dan lebih lengkap lah ya Tapi kalau di Jerman tuh hampir semua kayak pukul rata gitu Jadi dia ada minimum harganya, terus hampir semua harganya ya sama Ya apa-apa lebih sendiri gitu ya Apalagi kita harus lakukan sendiri ya Itu guys, makanya kita harus Ya udah enak, bersyukur kita di Indonesia ya Lebih enak Kita akan jalan-jalan di Peak 2 ini ya Lebih tepatnya di Batavia Peak Lo belum praksini kan Batavia Peak kan? Ini soalnya salah satu tempat baru Terakhir lo, soalnya ke Indonesia tuh lelah banget ya Terakhir kapan lo ke Indonesia? Lelah banget, kayak udah setahun Setahun ya? Maksudnya sama tahun lalu nih Setahun baru dong Tapi tahun lalu emang belum gitu banyak kan Batavia Peak 2 masih biasa aja ya? Kita akan seharian, makan, aktivitas, apapun itu Tapi, ini ada challenge-nya Challenge-nya ya? Ya? Nah ini Asik dapet duit Bukan Oh bukan dapet duit Satu doang lebih Challenge kali ini nih ya Kita mau ngabisin 100 ribu doang Apakah bisa gitu? Apakah bisa kita menghabiskan Dua 100 ribu Berdua Bukan buktikan Bisa Nggak ada yang nggak mungkin Di Indonesia ya? Kalau Jerman ini berapa? Berapa euro ini? Berapa euro ya? Dapet makanan nggak? Dapet Cuman ya Mungkin porsinya sedikit Dan makanannya Makanannya Nggak jelas ya Makanya Kalau di Indonesia ini bisa Gua kan buktikan nih Kalian nonton sampai akhir Nggak apa lah dibayarin deh ini Soalnya It's on me ya It's on me Tapi 100 ribu Iya pelit banget Berdua Oke guys Jadi Kalian stay tune aja Tonton sampai akhir Kalian mau tau Gimana cara kita bisa bertahan Dengan selesai 100 ribu Oke Kita langsung aja Let's go Anjay A few minutes later Oke guys Sekarang kita Nyampe nih Di Batas Jepik ya Gue kasih tau kalian tips and tricknya ya Kalau markirnya Jangan di Jangan di tempat yang ini Jangan di tempat yang Masuk ke sini Karena Bayar gitu Kita parkir di Kemcik guys ya Karena di sini tuh Gratis markir ya Kalau kita markir sini Kita harus tau diri Karena di sini kan Dibilang parkir khusus pelanggan Kemcik Nah kita harus Beli Beli sesuatu dari Kemcik Jadi kita minimal Tangan kosong gitu Durian Gak cukup Gak cukup Gak cukup Kita cari apa nih Mendingan Air ya Paling murah ya Yang minima kita beli lah ya Kita markir di Kemcik Kita masih Harus beli lah Harus beli lah ya Ini bagian Gak lebih baik Cari 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 ini cukup bayar Rp2.500, ini harga Rp2.000, tapi jangan bilang bilang ya, nanti lebih rambut iya, Rp2.500, maaf ya uang besar, nah ini kembaliannya guys ya, oke let's go oke guys sekarang kita menuju pembelian pertama kita, kita dapet ide ya, kita bakal beli jus nih karena kan ini lagi panas-panas gini, udah paling enak kita beli jus ya, waduh adem halo kak, jus yang rekomen apa kak? ini buka saus, oh ini ya? waduh, yang satu aja, ini maaf wih, botot, tadi saya ini emang nggak aja, ya yang besar waduh, 21.000 21.000, ayah, kok, ah, langsung drastis ya kurangnya udah, setelah vlognya sampai disini aja jangan dong, baru mulai oh iya belum, kita masih harus berjuang harus berjuang, jangan menyerah mulai menyerah dong coba coba dibenuhin? harga-harga di videoin, tau ini biak banget ini mana kan? ini belum 700 waduh gila, berapa dia 21.000, ya? 101.000, ya? gokil coba dong Lupa, lupa Baru gak ada Enak semua Coba Gak bohong dia benar-benar harum manis Gila Enak cuy Jadi menurut lu berapa? Kalau 10 tuh ini baru awal-awal 9 8 Next kita cari lagi ya Gue denger-denger disini ada Ini ada makanan yang murah dan Sesuai dengan kita punya budget hari ini Nah ini guys, akhirnya kita sampai Namanya di ayam geprek Ayam Mi Kitchen Ini patokannya sebelah Hong Kong Cuisine Goodfellas sama Miksye Seberangnya ini Gila gak tuh, seberangnya tuh Live music gitu gak sih ya Kayaknya dia tuh diantara yang mahal-mahal Sebelah-sebelah jadi ahli yang murah Hidden jam Nah ini nih guys Gila Warna ada cuy Harga segini cuy Yang rekomen apa mas? Ayam sampel gepreknya satu Ini harga 15 ribu mas 20 ribu Kalau ada 15 ribu Sama ayam yang sama Yaudah ini boleh nih Yaudah mas Ini mas satu mas Mas yang boleh ngerekam ya mas ya? Siapa tau banyak yang kesini mas Jadi mas Soalnya ini unik banget loh mas Ini harga segini Di daerah peak kayak gini Emang bisa mas? Maksudnya kan biaya sewa Bukannya mahal ya mas disini? Bagi hasil Oh bagi hasil Iya Ini atasnya ruku apa ya? Jual bakmi Oh jual bakmi Iya Udah lama mas disini mas Baru 2 bulan Baru 2 bulan? Iya Sendiri aja mas disini Oke guys Tentara kita bakal coba nih ya Ayam geprek ayumi kitchen Gila guys Dapet Nasi Ayam Sambelnya segini banyak ya Sama ST Gokil nih mas ini Yuk kita divido dulu ST nya ya Utensils Oh iya Tentu kok belum ya Ini kayaknya pedes banget sih Asli Gue gak kuat pedes sih Lo gak kuat pedes sih Lo gak kuat pedes Jadi kita gak pesan Aduh gimana ya Jangan pake sambil Atau kita pindah dikit lah Biar gak terlalu full Tapi lo misalkan ya Lo diajak ngerjad ya Terus sama cowok Tapi cowoknya cuma 200 ribu Makannya gini-gini Lo gimana? Tarapan? Oke Yang ini quality time Eh fake lo deh Gak bener banget Yang ini pulang Yang ini gini ya Yang penting sama siapanya ya Kan mahal dan selalu enak Juga ya Jarang-jarang ngecari gini nih ya Tapi arah lu di depan kamera doang No Kalau off cam Gila lah Iya dah Makan dulu ya makan dulu Siapa dulu Cheers Oh mana sih? Wah Pedes coy Oh ada pedes sih Enak sih Buri banget Sampai enak Sampai enak Ini kalau buat yang suka pedes Ini masih enak banget sih Soalnya kayak guri gitu rasanya Oh gitu Dan dia baru goreng dulu Jadi Dia beneran fresh ya Yang menurutnya berapa? Raitnya Ini enak masih nih Enak masih ya Ya 7 7 Kalau gue Ya 7 sih Kalau gue Kalau orangnya suka pedes Enak kali ya Enak banget ya Menurut gue ini pedesnya masih bisa di acceptorkan sih Gue enggak sih Enggak 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 Ini menurut gue ada terbakar gak sih Menurutnya bagi dua ya Iya Karena kalau enggak Padahal kena budget Kena budget Pakai nasi Pakai nasi mendingan Sama aja pakai nasi Gaknya berjucuran malah Tapi serius Kalau misalnya lu diajakin cowok Bilangnya mau kepik nih Ayo kita kepik yuk Kan pasti mikirannya udah Wih kepik nih Tapi nyata makannya ginian Gimana Gapapa Gapapa serius Kan namanya nyari duit susah Jadi Pagi ke tempat bagus Sekali-sekali gak apa-apa Tapi kalau tempat kayak gini Jadi tempat hari-hari ya Pas dong Oh jadi maksudnya Sekali boleh lah ya Ketempat mahal ya Daripada tempat mahal terus-terusan Mali tabungan Jadi buat harusnya Pentingin masa depan ya Tabungan masa depannya Makan yaudah Sekali-sekali boleh lah ya Gila lu kok Ini preferensi Lu kok jadi keren gitu sih Jawabannya Gak kepedesan ya Gak kepedesan ya Terlebih dahulu Terlebih dahulu Terlebih dahulu Terlebih dahulu Terlebih dahulu Terlebih dahulu Mantep banget nih mas ayam mas Ayumi Kitchen ya Ini kita support Dagangan masnya nih ya Dia jual murah banget nih Semoga berkat nih masnya Oke Mbak ayam paling murah apa mbak Disini mbak Yang paling murah kita ada di chicken strip mbak Chicken strip Berapa harganya mbak Ini ya Ya Dipakaiin bumbu nih Dipakaiin bumbu mbak Oh iya boleh mbak Satu mbak Ada rasa apa aja Asaknya saya kan mbak Salah Kita gak ada Gak ada ya Gak ada ya Yang rekomen apa mbak Yang rekomen Kalau di sini yang biasanya nih Signature kak Signature Signature itu rasa apa sih Ya Artin pedes burgi Oh yaudah boleh Boleh Itu uang itu masih ngomain banyak gak Banyak Iya Kalau di sini Iya Belum bayar Belum bayar Belum bayar Belum bayar Belum bayar Belum bayar Ia Isit Balik Iya Silahkan belum bayar Bener Gakasih kita lebih nih guys ya chipnya dari dompet pribadi tapi enggak apa ya meanwhile ini gua akan balik lagi gua akan bayar dia guys ya Mas misi mas mas aku belum bayar mas aku lupa aku jadi lupa jadi belum bayar ini jadi berapa mas 20 nih nggak apa mas kembali ambilnya mas jangan-jangan mas makasih mas ya oke makasih mas ya oke makasih mas ya oke sekarang kita ke mil keberapa nih eh kembali keberapa ke tiga eh baru tiga ya ini angkepan apa ya snack ya tadi kita bagi dua ya itu mau kenyang cheers dong iya dia bakal dikit lagi diambil dulu hmm hmm eh hmm 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 i don't want betul lapar lucu hmm 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 eh hmm 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 ada eh deh cuan eh eh cuan eh eh cuan eh eh cuan eh wakakannya tuh gue hmm enak enak recommend it harga 15.000 di pick guys ya berapa banget ya masih dapetnya segini lumayan worth it menurut gue 1 2 2 3 9 9 karena worth it sangat worth it menurut gue 9 ya lu bayangin aja ya ini kok rewardnya relatif tadi 20.000 dapet nasi dapet EFT oh iya sih ya karena terlalu beres bagi gue jadi kalo mungkin tuh kayak mungkin nih kalo gue pesen yang gak enggak sambal itu mungkin sambal matah gak sebersari hmm jadi kayak sambal geprek tuh emang dia khusus signature-nya ya kita coba ya signature-nya ini juga kita pesen signature betul 100 kurang 2,5 ya kan 97 sekurang lagi itu berapa 21.000 just ya 21 ya 76 kurang lagi makannya 20 ya 20 kan 20 20 yang lupa dibayar itu yang lupa dibayar 56 kurang lagi ini berapa 15 15 nah sempat satu kita checklist berarti udah kan parkir udah appetizer udah meal udah snack udah terus abis ini kita dessert ya belum dessert sama activity jadi kita masih ada 2 oke jadi kita ke next ya oke let's go 2.000 years later jadi gue keingetan banget hehehe emang pikir marasnya gila cuy oke jadi kita udah musuh makan nah terakhir kita bakal makan dessert bolehkah silahkan yang es krim cone-nya ada apa aja panila master sama mikro harganya satu berapa satunya tuh 8.000 jadi 16.000 sama lagi uangnya 22.000 ya iya oke makasih mas let's go dessert kita guys emang itu possible banget gitu bentuk 100.000 berdua nge-date di ping sebenarnya sama maksudnya kalau nge-date kita lagi kasih contoh buat orang-orang yang misalnya mau nge-date di ping soalnya kan jarang yang pergi sama adik gitu kakaknya sebenernya sedih banget gitu jadi kita bayangin ya main course kita udah kenyang lagi lumayan gak tau ada ini sini ya pak gak sih gak kenyang tapi kita enangin lagi dan masih sisa bayang tapi menurut lu kalau ada cewek gue ajak nge-date bau sasi burung mau bapak cewek? mau tergantung sih ya tergantung tergantung ceweknya ya gak tau enak jaman sekarang mungkin nge-jamannya gede-gede ini iya iya jadi sebenernya no chance ya kalau misalkan orang-orang yang hanya punya no chance tapi harus dicoba harus coba ya ratingnya berapa? si minim waris itu banget udah lumayan enak menurut gue semua sih semua ini sih tuh biasa eskrim jerman sih gelato ya susah lain liganya mes gak masuk ya bukannya rasanya bukan kayak gara-gara lagi murah jadi rasanya kayak murahan lumayan lah siapa ulang tahun ini meanwhile mas ulang tahun mas oh iya oh iya ulang tahun mas oh iya ulang tahun mas oh iya ulang tahun mas 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 eh berdiri mas ya umur doang mas yaa segitu lah pokoknya lah segitu lah ya segitu lah ya kelihatannya sih eh 24 bukan berapa tuh oh 30 awet muda loh gara-gara awet muda kuci seri mana seri mana ya mau dibeliin apa mas mau mas saya beliin serius oke oke semoga panjang umur sehat selalu ya udah full ya udah meal udah snack udah dessert udah appetizer udah nah sekarang kita bakal aktivity kita bakal sewa motor belum menang kalau bisa kalau bisa bisa duit ya 2 3 kayaknya terlalu berarak sih coba kita coba dulu kalau kita gak coba kita gak tau gak tau ya coba aja kita next next ya kita abisin lu esprimen a few moments later oke guys duit kita nih ya tinggal 24 ribu nih apakah bisa sewa motor ya coba kita sekarang ke tempat satu ya ayo let's go mas saya lagi challenge nih ya jadi uang saya tinggal segini apakah bisa mas sewa maksudnya kayak sewa sejam berapa sejam nih sejam berapa ini 75 ribu bisa gak 20 ribu saya main bentar aja nah ha misalnya challenge buat youtube saya nih coba tanya orang yang dalam ya oke kita tanya dulu nih ya misi mbak saya udah lagi challenge nih buat youtube saya tinggal sisa duang segini nih mbak ini sekarang yang paling murah berapa mbak sewanya 30 ribu gak yang motor yang motor 75 ribu itu sejaman bisa gak saya 5 menit aja main segini bisa gak gak bisa sistem input oh sistem input ya oh iya udah oke deh oke deh kalau gitu terima kasih mbak ya oke kita ke tempat lagi kita coba lagi oke kita sekarang udah ke tempat 2 nih namanya unicorn nental ya isi saya lagi di youtube nih saya lagi ada challenge ini harganya kan tadi paling murah berapa 75 ya harganya nah ini saya sisa duit segini nih saya lagi challenge nah bisa gak saya bentar nanya ke 5 menit 10 menit boleh gak iya iya bisa mantep ini kayak gitu oke thank you kita berhasil cuy 20 ribu banget nih nih di unicorn nih guys kita syarat ya syarat soalnya tadi beberapa rental sebelah kita udah coba dan gak berhasil iya neng jangan neng 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 sumpah gue jago gue ajak dia ke link dulu lu emang gak pernah naik gini motor gitu waktu itu naiknya gede banget yang mobil oh mobil ini eh maksudnya yang rodenya banyak gue waktu itu kulir di cina tuh gue naik kemana-mana tiantong kayak gini oke oke jangan 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 semuanya Lena sampai lah kita di akhir video vlog Challenge sekali ini emhh gimana yah Menurut gue sih Ini salah satu vlog yang harukan Bercampur dengan tawa dan senyuman Jadi kesimpulannya Memang uang itu salah satu faktor Kebagian manusia Karena bisa beli apa aja cuy Tapi dari video ini kita bisa belajar Kalau kunci kebagian itu Sebenarnya adalah Bersyukur Ya walaupun dia tetap harus punya uang juga sih Tapi ya gak perlu banyak juga kok Yang penting dengan siapa kita menjalani hari kita Anjay kok gue jadi keren gini sih ya Aduh gue yakin pasti kalian jijik Yaudah guys Yang penting stay santai dan nikmati hidup kalian Oh iya jangan lupa Subscribe Time Let's go Gila Sumpah Pas-pasan manjir Kata dia Kayaknya lewat Tapi dia ngomong kayak Dia ngomong kayak Pas banget Akhirnya kita sudah sampai Di ekspresiasi kita Akhir kita Kita berhasil Jadi sebenarnya It's possible Buat kalian buat kepik Dengan bawah 100 ribu Possible Fun Tapi yang impossible Buat gue Buat gue nyari ceweknya yang mau 100 ribu Gak susah Kalau gitu masalah ada Masalah gue ya Kalau kalian ada mau disini Di komen di bawah ya guys ya Gue ajak kalian ke pick 100 ribu Pulau orang pertama Desperat banget ya Desperat Pulau orang pertama dan harus wanita Gak harus wanita sih Oke guys Thank you guys yang udah nonton Itu gue challenge-challenge berikutnya Kalau kalian suka Dengan challenge seperti ini Konten seperti ini Sama cc gue Kalian boleh subscribe Like and share ke teman kalian Oke See you in the next vlog Salam cc Sub indo by broth3rmax